Proses pengangkatan seekor sapi kurban yang tercebur di gat rumah pribadi Wakil Presiden, WAPRES. Ma'ruf Amin di Jalan Lorong 27 No. 41, RT 07 RW 08 Kelurahan Koja, Koja, Jakarta Utara, memakan waktu sekitar 4 jam, Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Dibantu puluhan warga setempat, petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara akhirnya berhasil mengangkat sapi tersebut dari selokan sempit yang lebarnya tak sampai 1 meter itu. Berdasarkan pantauan di lokasi, proses pengangkatan hewan kurban dengan berat sekitar 1 ton itu dilakukan menggunakan alat katrol berupa tali tambang dan tripod milik petugas pemadam kebakaran. Petugas mengaitkan tali katrol ke papan kayu yang melintang di atas pohon dan pagar rumah Sangwapres. Kemudian, tali katrol tersebut dibentangkan untuk ditarik petugas damkar bersama-sama puluhan warga setempat. Orang dewasa maupun anak-anak sangat bersemangat ketika ada arahan dari petugas untuk segera menarik tali katrol. Tarik, tarik, tarik teriak para warga ketika berupaya menarik tali yang terikat di tubuh Sangsapi berkulit hitam itu. Iklan untuk Anda, seluruh Indonesia kaget. Diabetes mudah diobati, lihat di sini. Advertisement bayi tidak mudah mengangkat hewan kurban itu, terlebih ketika lebar selokan tak sebanding dengan tubuh besar si sapi. Proses pengangkatan sapi dari selokan yang berjalan sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat baru selesai sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Empat jam proses pengangkatan ditandai dengan sorak-sorai dan tepuk tangan kegembiraan dari para warga. Sapi yang sudah dalam kondisi lemas tak bisa langsung berdiri tegak setelah diangkat dari selokan. Untuk itu, petugas langsung mengikatkan sapi ke pohon di depan rumah Ma'ruf Amin untuk selanjutnya dikembalikan ke pedagangnya. Komandan Regu Pemadam Kebakaran Kecamatan Koja Mantep Fauzi mengatakan, sapi ini awalnya sempat lari ketika baru diturunkan dari mobil bak sehingga terperosok dan terjebak di selokan. Ya memang ini untuk evakuasi karena sapi itu besar hingga menyulitkan. Ada laporan tadi, ada sapi milik warga yang akan diantar. Ternyata sedikit lari dan masuk ke gat, kata Mantep di lokasi, Jumat malam. Kondisi gat yang sempit dan tak sebanding dengan tubuh besar si sapi membuat petugas mengalami kesulitan dalam mengangkatnya. Namun, dengan bantuan warga yang ikut menarik, akhirnya sapi tersebut bisa diangkat. Berkat kita bersama Alhamdulillah kita bisa angkat bersama-sama dan sapi selamat. Ini berkat kita kerja bersama, dari tripod kita angkat dan selanjutnya ditarik warga ke tempat aman sedikit demi sedikit, kata Mantep. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!